Jam tayang YouTube, salah satu hal yang saya yakin penting banget karena berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Satu, agar channel kita bisa bertunggu. Dua, salah satu syarat juga agar YouTube kita bisa ngomong-ngomong dari YouTube AdSense. Dan sebetulnya, ya karena hal ini penting, tentunya akan kita bahas juga dan itu akan kita bahas di topik kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini sebetulnya ada bicara tentang gimana sih cara bisa dapetin banyak jam tayang di video YouTube karena topik ini sebetulnya sesuatu yang boleh saya bilang topik yang penting gitu ya. karena kita tahu bahwa di YouTube AdSense gitu ya, cara menghasilkan uang dari YouTube, salah satu dengan iklan-iklan yang muncul di video YouTube kita, itu bisa menghasilkan penghasilan sebetulnya. Dan sebenarnya nggak cuma hal itu, video YouTube ini sebetulnya kalau mungkin saya boleh share ke Anda gitu ya, ini adalah press atau official blog dari YouTube yang menyebutkan sebetulnya di... yang menyebutkan bahwa si YouTube sebetulnya dia bilang starting ya, artinya meng-adjust cara kerja mesin mereka itu untuk menangkap sinyal yang namanya, akan memberikan gitu ya, akan memberikan reward pada video yang bisa mempertahankan penontonnya gitu ya. Jadi keep viewer watching. Jadi saat kita bisa membuat orang lebih betah di video kita, di video YouTube, maka ranking video kita di YouTube itu akan jauh lebih tinggi sebetulnya. Which is, ya bicara tentang, ya sebanyak juga jam tangan yang bisa kita dapetin. Artinya kita tahu bahwa, ya nggak sekedar cuma dari aspek, ya kita bisa menghasilkan uang saja gitu ya, tetapi hal ini juga penting agar kita bisa terus mendapatkan impresi, mendapatkan jangkauan gitu ya, dan oleh kenapa hal ini juga sangat penting buat kita pahamin gitu ya. Nah terkait dengan hal ini sebetulnya saya mau jelasin ke teman-teman, apa yang disebut sebagai namanya, yang disebut sebagai namanya audience retention. Retention itu pada dasarnya kayak berapa lama sih kita bisa menahan orang untuk nonton sebuah video YouTube kita. Di mana hal ini sebetulnya kita bisa perhatikan atau cermatin gitu ya, dari data di channel kita sendiri sebetulnya. Ini kebetulan channel social media marketer ya, di mana saya share ke Anda semua biar Anda bisa kebayang realnya seperti apa. Di dalam analytics kita bisa klik di bagian konten, di mana di bagian konten ini akan memperlihatkan kepada kita sebetulnya disebut dengan yang namanya audience retention di bagian bawah. Nah hal inilah yang kita bisa pakai sebagai bahan pembelajaran, bahwa setiap industri akan punya topik yang berbeda-beda tentunya. Satu, topik yang berbeda-beda, cara kita menjelaskan, isi dari sebuah video, itu akan tentu berbeda satu sama lainnya. Nah perbedaan ini yang kemudian perlu kita pelajarin. Dan mempelajarin ini, cara paling simpelnya adalah, ya tentunya berdasarkan data. Tentunya ini lebih objektif ya, biar kita nggak kayak feeling-feeling gitu aja. Sekali lagi, karena bisa jadi, apa yang terjadi pada channel SMM, yaitu pada industri kita yang lebih pada edukasi tentang marketing misalnya gitu ya, bisa jadi berbeda dengan Anda yang mungkin lebih fokus pada beauty industry misalnya, atau lebih pada property industry, real estate misalnya. Jadi, perbedaan hal ini yang bisa jadi, boleh saya bilang terjadi gitu ya, tetapi metodenya yang saya mau jelaskan kepada Anda, cara kita melihat, aspek apa aja yang kita lihat, nah itu yang sebetulnya Anda pelajarin dari video ini sebetulnya. Jadi sekali lagi, hasil tentu akan berbeda-beda ya, data bisa jadi berbeda, tapi cara kita menganalisa itu akan relatif sama sebetulnya. Karena toh feature-nya sama ya gitu ya. Jadi, balik lagi ke topik kita bicara tentang audience retention, tentang berapa banyak cara kita bisa mendapatkan jumlah yang lebih signifikan adalah, hal yang paling krusial adalah, sebetulnya memperhatikan atau memahami, kira-kira audience kita tuh suka pada konten yang jenisnya seperti apa. Maksudnya apa? Audience retention kan sebetulnya ada data yang memberikan kita gambaran tentang seberapa besar respon seseorang atau penonton gitu ya, pada video kita sebetulnya. Jadi, itu sebetulnya yang kita pakai dan kita akan pelajarin pada data ini. Nah, balik lagi ya ke data audience retention tadi, di mana kita bisa lihat di sini, di bagian audience retention, ini data dari semua video gitu ya, selama satu tahun terakhir. di mana dia sebetulnya ada ngasih dalam 4 menu, sebetulnya. Satu adalah intro, jadi apakah orang menonton sampai 30 detik pertama gitu ya, sebagai indikator. Kemudian namanya top moment, apakah video kita itu di atas dari rata-rata industri pada umumnya gitu ya. Ini menariknya YouTube memberikan data hal itu. Spike ini memberikan gambaran pada kita tentang mana sih topik-topik yang mungkin signifikan sekali atau menarik banget buat orang tonton gitu ya, orang suka gitu ya. Sedangkan dips ini adalah ceruk ya, ceruk itu artinya kapan orang benar-benar kayak langsung drop, keluar dari video kita sebetulnya. Jadi, ada 4 moment. Ini juga dijelaskan pada YouTube Hub ya, di sini ada measurement, measure key moments for audience retention, yaitu ada 4 tadi ya. Ada intro, stop moment, spike sama dips. Jadi, Anda bisa silahkan coba-coba lihat, baca sendiri ya. Tentunya ini akan sangat-sangat membantu sebetulnya. Nah, ini ada banyak video sekali lagi ya, saat kita klik berdasarkan intro, maka dia akan, si YouTube akan memberikan kita 5 video mana yang paling, boleh dibilang, 30 detik pertama yang paling menarik dari semua channel kita. Gitu ya. Di sini Anda bisa lihat bahwa 5 video ini, di bagian atas ya, kita bisa perhatikan bahwa orang itu dalam 30 detik masih ada sekitar 74 persen orang, atau 75 persen orang yang nonton sampai 30 detik pertama video ini. Di video kedua, juga average-nya sama ya, bisa jadi beda-beda. Yang ini 70 persenan di bagian intronya, kemudian di video yang berikutnya, ada juga yang retentionnya 73 persen, gitu ya. Ada yang 71 persen. Kemudian ada juga video-video yang di bawah itu, performanya 59, which is nggak terlalu signifikan banget ya, sedisih 11 persenan, tapi yang mungkin agak ekstrim yang di bagian ini ya, 41 persen. Jadi ke 73, ke 41 kan selisihnya lumayan ya, sekitar 30 persen, ya sebisa mungkin kita menghindari sebetulnya. Video-video yang membuat intro video ya, 30 detik pertama, yang boleh dibilang ya boring, gitu ya. Sehingga ini jadi hal yang penting buat kita cermatin sebetulnya. Saat kita ubah bagian top moments, ini juga akan berubah video mana yang memberikan key moment tertentu. Apa itu key moment? Top moment itu boleh dibilang video mana sih yang secara isi, gitu ya, itu ditonton oleh orang-orang. Yang tentunya di atas rata-rata. Jadi kalau Anda bisa perhatikan, di bagian sini ada yang namanya typical retention. Jadi yang abu-abu sebetulnya menggambarkan bahwa video yang sejenis dengan video yang kita buat ini, itu memiliki audience retention yang ada diwakili dengan range yang warna abu-abu. Sedangkan yang real video kita itu yang garis yang warna ungu. Which is, tentunya harapannya adalah kita punya video yang di atas dari rata-rata, karena itu menjadi indikator buat YouTube bahwa video kita itu secara jam tayang lebih layak atau disukain sama orang, sehingga video kita akan lebih dipromosikan sama dia. Ya implikasinya tentunya kita bisa mendapatkan jam tayang yang jauh lebih banyak lagi, gitu ya. Dan di aspek lain, saat kita memahami video-video yang memiliki top moment bagus, ya, secara rasio itu bisa besar atau panjang, maka kita paham dan kita harus mulai cermatin, ya kita harus mulai banyak membuat video-video dengan style tersebut. Karena itulah yang orang suka, itulah yang audience suka dari data real, gitu ya. Kemudian pada spike, kalau kita klik di bagian spike, di sini juga dia ngasih lihat kepada kita, gitu ya, spike apa yang terjadi, gitu ya. Jadi di menit keberapa, bahkan di sini Anda bisa play videonya, saat Anda play, Anda bisa lihat bagian video apa sih yang Anda bahas, gitu ya. Atau misalnya pas Anda masuk dalam fase sudah jualan, misalnya, gitu ya, kemudian ada spike turun. Berarti Anda tahu bahwa ya orang sudah mulai paham bahwa saat Anda promosi, kemudian spike itu terjadi. Orang nggak pengen dijualin, misalnya seperti itu. Ya tentu sekali lagi ya, case setiap orang akan berbeda. Tentunya Anda harus juga cermatin di data video Anda seperti apa. Termasuk di dips juga ada ya, dips itu bagian yang dia drop atau orang sudah mulai ninggalin video kita, kapan sih, gitu ya. Di case kebanyakan channel ini ya tentu di bagian mulai di ujung-ujung ya. Tapi ada juga beberapa yang sudah di tengah dia keluar. Berapa tempat juga ada yang keluar, gitu ya. Di sini biasanya kalau di bagian awal-awal orang sudah langsung masuk pada topik yang boleh dibilang dips, berarti orang paham bahwa, oh, saat dia lihat isinya bagian awal, dia langsung sudah merasa bahwa ini kayaknya saya sudah tahu, kemudian dia out. Jadi itu yang terjadi. Jadi saat mungkin Anda masuk dalam fase atau melihat sebuah konten yang boleh dibilang banyak memiliki dips, maka ya video Anda itu boleh dibilang boring, satu, bisa jadi. Kedua adalah ya video Anda memang tidak terlalu bermanfaat buat mereka, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari web kita. Dari video kita, sorry. Jadi itu yang kita bisa cermatin. Jadi inilah yang kita sekali lagi bisa analisa, gitu ya. Kalau kita juga bisa cek di data per data, itu kalau Anda mau lihat lebih detail, misalnya Anda pengen spesifik lihat per video, misalnya di bagian top moments, misalnya seperti ini, Anda bisa klik di bagian video analytics, maka kita bisa lihat lebih spesifik, enggak cuma sekedar channel seluruhan, tapi lebih spesifik ke videonya. Nah, saat di bagian channel ini, di dalam data analytics video ini, kita bisa klik di bagian, di bagian bawah sebetulnya sudah ada ya, di key moment ini juga dia ngasih lihat sebetulnya, apakah video kita performnya bagus apa enggak, dengan typical retention pada umumnya, gitu ya. Bahkan dia ngasih narasi yang boleh saya bilang sangat membantu, di mana dia ngasih gambaran seluruhan bahwa, oh 73% viewers, orang yang nonton video ini, itu nontonnya atau betah sampai di range 3 politik pertama, gitu ya. Bahkan di top moments, dia juga masih signifikan, dan boleh dibilang baru keluar benar-benar di bagian ujung, di ujung dari video, which is bagus ya, di mana di sini dia bilang adalah 61% orang yang nonton, itu nonton boleh dibilang sampai akhir sebetulnya, which is good. Oke, nah ada juga yang bagian yang lebih detail lagi, kalau Anda klik see more di sini, di bagian see more, Anda akan lihat tampilan yang lebih detail lagi, di mana ini akan lihat lebih ke detik per detiknya. Jadi Anda bisa lihat lebih detail lagi, walaupun saya pribadi agak jarang ya, untuk melihat audience retention dalam versi yang benar-benar detail banget, kecuali memang Anda lebih spesifik mainin ini dalam aspek advertising atau iklan. Tapi kalau video umumnya, biasanya kita nggak melihat sampai analisa segini deep atau segini dalam, biasanya untuk level video seperti ini udah mewakilin. Tapi kalau misalnya Anda buat content advertising untuk iklan dalam bentuk video YouTube, maka analisa detik per detiknya itu kadang penting juga. Oke. Di aspek yang terakhir, yang kita bisa juga lihat di bagian engagement, di bagian engagement sini, kita bisa lihat juga di bagian bawah ya, kalau kita scroll. Nah, di sini ada juga gambaran yang boleh saya bilang mewakili mirip sama yang di depan tadi ya. Jadi di sini memberikan data tentang key moment, baik intro ataupun top moment gitu ya. Tapi di sini yang saya biasanya juga perhatikan ya, berapa sih rata-rata orang nonton video ini atau diwakili di atasnya juga sama. Kalau kita lihat bahwa rata-rata video ini kan ada sekitar 8 menit ya, teman-teman. 8 menit, 7.50. Dan rata-rata orang nonton itu di 4.46. Berarti boleh dibilang setengah lebih itu orang nonton video tersebut. Which is, ini indikator yang baik dan penting buat kita cermatin bahwa membuat video dengan durasi yang cukup akan membantu juga jam tayang video kita bisa naik. Jadi saat kita buat video yang boleh dibilang, pendek gitu ya. Mungkin kalau saya coba kasih lihat ke Anda tentang konten yang boleh dibilang gitu ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Kayak gini kan video yang cuma 6 menit. Itu kalau kita perhatikan average duration-nya itu cuma 4 menit. Kemudian ada juga beberapa video yang cuma 3 menit gitu ya. Dengan video yang misalnya durasinya boleh dibilang ini cukup lama ya. 8 menit itu cuma 3.35. Kemudian video yang mungkin lebih rendah lagi ya. Kayak gini itu total video 5 menit saja. Kemudian Anda bisa lihat average duration-nya cuma 1.55 menit. Jadi, beda durasi dari sebuah video juga mempengaruhi berapa besar jam tayang Anda dapetin. Dan saya pribadi ya, kalau boleh kasih saran, biasanya teman-teman akan saya pribadi sarankan untuk membuat video di range sekitar 8 menit sampai 500 menit per video, walaupun beberapa kasus ada aja sih orang yang bisa buat sampai 30 menit, sampai 1 jam sebetulnya. Depends. Jadi kalau teman-teman buat dalam format misalnya kayak podcast misalnya gitu ya, yang kontennya mungkin di durasi sekitar 45 menit sampai 1 jam, apakah masalah? Jawabannya enggak. Enggak juga teman-teman. Jadi, depends tergantung dari kebutuhan dari sebuah konten. Seberapa dalam, seberapa panjang gitu ya, tentu akan berbeda. Satu sama lainnya. Tiap industri juga beda. Ada yang pendek, ada yang lebih suka lebih panjang, ada yang bahasnya suka detail banget, ada yang mungkin lebih suka banyak bertele-tele-nya misalnya. Jadi, sekali lagi beda industri, beda juga respon yang teman-teman dapatin. Tapi, cara yang paling simpel sekali lagi untuk menambahin jam tayang dari video YouTube teman-teman adalah sekali lagi memahamin seperti apa cara audiens teman-teman itu mengkonsumsi video kita di YouTube dari video-video yang ada. Sehingga, dari data itu kita bisa dapat gambaran oh ternyata topik ini orang suka, oh ternyata intro yang kayak gini orang suka, oh kemudian segmen-segmen ini yang kemudian harus kita lebih banyak munculin, dan lain-lain gitu ya. Jadi, itu yang sekali lagi saya bisa bagikan buat teman-teman tentang sesuatu yang lebih, boleh saya bilang, lebih statistikal gitu ya, yang lebih banyak format dalam bentuk kayak data-data yang teman-teman bisa dapatin di channel teman-teman sendiri agar bisa mengevaluasi video teman-teman jauh lebih tepat tentunya. Dan kurang lebih, itu kali isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya Anda suka juga dengan channel ini, pasti Anda juga subscribe di channel ini. kalau misalnya Anda juga punya masukan atau topik-topik lain yang mungkin perlu kita bahas di video kali ini, jangan lupa untuk tulis juga di komentar. Dan itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.